Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengejarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Inna allaha wa malaikatahu yusolluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wasallim wa barik alih wa ala alihi wa sahbih Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah s.w.t Agar dijauhkan Dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia Maupun di akhirat Amin amin ya rabbal alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Linta termasuk hewan dalam keluarga cacing berwas atau annelida Linta memiliki alat penghisap darah di bagian ujung ekor dan ujung kepala Digitan linta tidak berbahaya akan tetapi Alangkah baiknya untuk segera melepas linta yang menempel di bagian tubuh Hal ini bertujuan agar bisa menghentikan keluarnya darah Dan menghindari infeksi dari serangan linta Namun bagaimanakah arti jika linta masuk ke rumah menurut Primbon Jawa Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Namun ketika hewan linta masuk rumah bisa saja pertanda buruk Karena menurut Primbon Jawa Tiri rumah yang terkena santet salah satunya Hewan lintah yang secara tiba-tiba ada di dalam rumah Anggapan ini muncul karena suatu pemahaman bahwa santet bisa berbentuk hewan Benda atau kondisi mistik lainnya Santet dipercaya dapat menyengsarakan pihak yang dituju Seperti salah satu keluarga menderita sakit hingga meninggal Keluarga mengalami kebangkrutan dan keadaan rumah yang tidak lazim Untuk mendeteksi peristiwa yang tidak diinginkan Alangkah baiknya melakukan ritual keagamaan seperti berdoa Mengaji bersama Dan rajin melaksanakan ibadah Bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini Silahkan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kedatangan hewan-hewan tersebut Silahkan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!